Tuh iye, Surah Barah Antara Kalteng Pentingnya keberadaan Badan Pusat Statistik atau DPS bisa kita singkat ya Untuk pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun daerah, serta ke masyarakat Tama-tama saya ucapkan terima kasih ini sama saya Sudah diberi kesempatan, waaan, abil wistibilya woga ini ya Ya, ini seara dengan Undang-Undang Statistik kemarin 2007 BPR itu diberi kewenangan, ya, melakukan traditional statistik dasar, ya Dan melakukan pembinaan statistik sektoral, ya Dia menyusun statistik di Indonesia ini bukan cuma BPS, ya Tapi juga lembaga-lembaga komunitas, kementerian, termasuk komunitas daerah, bahkan universitas, ya Ya, boleh dibagi, statistik itu ada tiga kelompok, ya Satu statistik dasar, oke, dua statistik sektoral, tiga statistik khusus Nah, statistik dasar ini menjadi kewenangan BPS Ini biasanya dikumpulkan melalui sensus dan survei-sepi besar Yang sifatnya lintas sektoral dan luas cakupannya Tetapi, tentu setiap kementerian dan lembaga, kelas pemerintah daerah, kan juga punya program Nah, untuk mendukung program yang agak berhasil, ya Maka, mereka butuh data, ya Nah, seringkali data-data yang dikumpulkan untuk tujuan pencapaian target program ini Mereka kumpulkan sendiri Nah, itu namanya statistik sektoral, ya Jadi, tergantung kebutuhan programnya masing-masing Lalu, ada statistik yang dikumpulkan oleh kelompok masyarakat dan akademisi, ya Itu namanya statistik khusus, ya Jadi, ya Jadi, dia hanya kebutuhan tertentu saja Ya, sedangkan itu ya, kayak survei-sepi ganda, gitu Nah, itu namanya statistik khusus, ya Ini tidak dikandung oleh pemerintah, biasanya Nah, tentu ketiga statistik ini penting bagi negara, ya Ya, tetapi biasanya pemerintah itu kan setiap tahun melakukan rencana kerja pemerintah Setiap lima tahun membuat trade stress dari spam ini Nah, itu harus didasari oleh data makro yang bersumber dasar Nah, data-data makro ini nanti baru disambung dibuat penawarannya oleh sektoral Melalui statistik sektoral Ya, jadi, tidak mungkin insati tertentu misalnya kementerian pertanian Ya, mencapai target programnya Ya, tanpa ada target makro Nah, begitu Nah, untuk mencapai target makro, dia membuat program-program Yang harus direponasi setiap saat Oke Cara meng-evaluasinya bagaimana? Tentu dengan dasar Oke Nah, data-data sektoral ini mereka harus pumpul, kan Landasan dasar apa apa ya? Nah, landasan dasarnya makro Ya, dasar Lalu ada mikro-mikro sektoralnya Untuk menyambung cara-cara makro tadi Sehingga Tidak ada get lebih Cara sektoralnya dengan Hematonya Makanya Salah satu tugas BPS Sesuai dengan undang-undang tadi adalah Melakukan pembinaan Oke Penyesuaian sektoral Terhadap lembaga-lembaga sektoral Untuk supaya apa? Statistik yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga sektoral itu juga memiliki Kualitas Yang baik Tidak asal mengumpulkan statistik Karena kalau asal-asal adalah Menjadi sangat seberi Dan itu Pasti tidak searah nanti dengan makro Berarti memang sesuai dengan data yang dikumpulkan BPS itu Statistik itu memang sesuai data yang dilapakan gitu Pak ya? Fakta Tentu sesuai fakta Tapi Tidak semua Tidak semua data yang dikumpulkan BPS itu melalui survei Berarti bukan survei Pak ya? Termasuk kompilasi administrasi Oke Saya ambil contoh Statistik ekspor import Oke Oh iya Itu kan datanya dicatat dari Femberitaan ekspor barang Dari Femberitaan impor barang yang ada di BCC Oke Oke Dan itu dikumpulasi Ya Tidak olah sedikit lepas Sehingga Dapatlah laporan Statistik ekspor import Itu contoh Pemelanbatan administrasi Untuk menyusun datan asal Oke Oh Saya tahu saat itu Apa Dan memang BPS ini termasuk rutin Pak ya? Termasuk rutin mempublis Hasil-hasil dikatanya ya? Statistik sendiri Kayak Setiap bulan saya Kan setiap bulan ya? Setiap bulan itu apa Pak? Nah Jadi Statistik yang kami sampaikan ke masyarakat itu Memang Routing kami sampaikan Tergantung dari Momentumnya Oke Ada statistik yang setiap bulan harus disampaikan Oke Contohnya Tadi Stasi ekspor import Tukar perlani Inflasi Itu kan Setiap bulan harus dimonitor Oke Andal ini bisa menjadi alat bagi pemerintah untuk menantisipasi Kalau ada di ulang harga Jolak 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 data itu rumit dan mahal makanya ada ungkapan pembangunan itu tidak ada hatinya tanpa data membangun data itu mahal tapi membangun tanpa data ibaratnya itu data jadi cahaya data itu memang tidak semua orang suka data itu kan dasarnya matematika orang yang suka matematika baru belajar statistik itulah kenapa penting banget dan itu kalau tidak sama BPS juga tidak hujungi ada kayanya kalau ingat saya ada lembangnya yang menilai BPS ini berkerja sesuai dengan himu statistik semua lembab dan lembaga statistik anggota PBB itu dimonitor dimilai makanya setiap kediaan dan statistik itu harus mengacu pada spandang di tanah seolah tujuannya apa bukan kita harus lapor semua kegiatan ke lembaga tetapi agar bisa dibanding-banding tiga saya beri contoh begini sekarang PBB merangkirkan negara-negara anggota untuk menyusul SPG eh iya SDNBAL DATOLUMEN GOKIA tujuannya apa dia ingin membanding-bandingkan mana nih negara yang sudah maju mana yang berkembang mana yang masih terbelakang supaya yang terbelakang ini bisa dibantu melalui berbagai problem dia agar apa bisa mengimbangi pikir-pikir secara rewai oke nah bagaimana bisa menilai biar lebih apa tidak berteman dibanding dengan darah maju ya dari data data itu tidak bisa dibandingkan kalau standarnya beda makanya standar data ya kenyusunan data di seluruh dunia itu diharapkan sama pandan nanti pada dasarnya data big face itu tidak menyenangkan pemerintah bahwa kan kadang-kadang orang beranggapan oh itu karena punya pemerintah nggak juga nggak bisa ya tidak bertujuan untuk menyenangkan salah satu pihak tapi data itu lebih pada memotret kondisi yang sebenarnya baik hasilnya baik mungkin buruk atau baik buruk kadang-kadang kayak misalnya inflasi pak ya inflasi nah kita ini terlalu luas nih pak kita bicara tentang suatu problem saya mau kembali 2 scoop yang paling sempit deh soal inflasi kenapa BPS itu nyaris bukan nyaris lagi sih memang pasti tiap bulan memaparkan data-data tentang ini harga konsumen biasanya di dalam ya yang kalau orang kasih inflasi seberapa penting itu bagi pemerintah daerah teman masyarakat lah ini penting sekali inflasi apalagi dalam kondisi dunia sekarang ini ya kondisi global yang katanya terancam krisis krisis pangkat krisis pangkat bagi pemerintah penting karena pak ini bisa menjadi acuan mengevaluasi apakah kebijakan yang mereka buat itu sudah sesuai gak sesuai gak kondisi dilakaran banyak masyarakat karena jangan sampai tanpa ada evaluasi tanpa ada rejana tiba-tiba masyarakat sudah gak mampu lagi memenuhi konsumsinya itu kan bahaya dan banyak terjadi negara volet hanya negara-negara tidak aware terhadap masalah ini contohnya Sri Lanka sempet bubar itu presidenya kabur sampai 100 inflasi ini soal itu pak soal mengukur harga harga barang-barang jadi tim inflasi pada dasarnya mengukur barang-barang perubahan harga perubahan harga misalnya bulan Mei bulan April kemarin beras 10.500 per kilo bulan Juni jadi 10.600 berarti terjadi kenaikan perubahan harga jadi bukan mengukur harganya perubahan harga jadi perubahan ya jadi lebih mahal itu kalau terjadi itu namanya inflasi ya inflasi menjadi berakhir ada perubahan keturun begitu kalau ada inflasi harganya menurut ya itu sangat penting bagi masyarakat di masyarakat di masyarakat saya juga paham itu pak ya masalahnya penting gitu ya jangan sampai apa ya ada istilahnya mas salah satu komoditi nanti artibannya terjadi ketidaksema ya itu juga harus hati-hati oke pak itu kita ngomong ya yang spesifik lagi nilai tukar petani aku sendiri bilang itu memang setiap bulan mempahakan mempahakan perkembangan diterima kasih seberapa penting itu harus diketahui oleh pemerintah daerah nah ini harus dipahami kalau inflasi selama ini lebih memotret kondisi perkotaan oke tadi saya minggu pak lihat ya lebih memotret kondisi perkotaan lalu bagaimana anda nyantok kemanaka di pedesa oke nah yang penutabene kebanyakan diundi oleh para petani oke maka ada indikator yang namanya nilai tukar petani jadi nilai tukar petani itu adalah perbandingan antara indeks yang diterima oleh para petani dari hasil outputnya misalnya dia petani padi dia panen 10 ton dinilai berapa rupiah berapa rupiah itu indeks yang diterima dibandingkan dengan indeks yang dibayar ya oke kayak baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk kebutuhan usaha yang besar ya konsumsi rumah tangga rumah tangganya dia ya bener dan kebutuhan usahanya pukul dibandingkan oke kalau nilainya di atas 100 itu artinya petani dalam kondisi memperoleh nilai tambah nilai tambah ya artinya indeks yang diterima lebih besar dari yang dia bayar oke masih bisa hiduplah petani itu oke tapi kalau di bawah 100 itu menunjukkan bahwa indeks yang dibayarnya lebih mahal oke makanya penilaian inflasi itu bukan sekedar penting di darah perkotaan tetapi juga di pedesan supaya petani kita lebih punya kemampuan untuk melakukan konsumsi oh termasuk memproduksi komoditinya wih antara kota dan desa harus seimbang ini kebijakan jadi itu juga yang itu jadi landasan pemerintah juga untuk ambil lantah langkah juga ya jadi misalnya oh wih ini ternyata lebih tinggi pengeluaran ya pang ini rekod nih berarti disitulah harus berarti kita perlu masuk batuan pupuk makanya ada perlu penyusunan harga SCR-an tertinggi makanya juga itu melindungi petani ini nampaknya juga vinglasi di ko itu tadi apa ya itu tadi makanya itu karena bapak ngajin rutin itu ya supaya ini loh inflasi kenapa bisa tinggi ya karena memang petaninya tekor nih apa tekor nih itu oke oke dan ini yang paling saya suka itu sebenarnya ada sensus walaupun dulu tidak ada sensus penduduk terus dari 10 tahun kan itu kita dapat data yang enak itu tapi datanya bagus banget tapi informasinya saya terima itu bulan ini apa bulan depan katanya saya mau mau ikin jenis jadi setus penana pertalian oke kak kita ngasih ke situ deh pak lebih spesifik kita lagi tapi kalau bapak melihat apa BPS melihat dari data datang itu sektor pertanyaan negara-negara datangnya seperti apa sih pak wah ini kita ini negara-negara agraris ya ini luasnya kemudian perekonomian itu yang diundang-undang itu yang diundang itu yang diundang diundang itu yang diundang diundang ini merupakan sektor yang paling mendominasi perekonomian kita peran sektor pertanyaan dalam perekonomian kita adalah hampir 21% untuk karten untuk karten dibanding tambang betul tambang cuma 0,4 wadah kecil wadah paling tinggi sebenarnya 0,1 wadah paling tinggi pada pertanyaan karena di dalamnya kan ada tanaman ya dari kultur dan pertanakan ke utar semua dari sana dari sisi penyerapan tenaga kerja 39% dari total orang yang bekerja 0,39 juta orang berada di sektor pertanyaan jadi bayangkan ya peran sektor ini makanya sensus pertanyaan 2023 ini paling penting perannya bagi pemerintah karena melalui sensus ini komunitas perilasi dapat data yang luar biasa sebagai alat ekor bukan cuma menguasai perekonomian tapi ada juga hal yang harus kita paham bahwa sektor pertanyaan juga paling banyak menemukan orang miskin karena di dalamnya banyak pertanyaan buruk 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 tenaga bebas nah ini kan harus dintaskan tingkat dengan data peranda kalau kita mau meningkatkan itu kan butuh data ya benar maka sensus pertanyaan ini salah satu data yang ditunggu dalam rangka tadi menjelaskan pertanyaan dan kuat termasuk meningkatkan produktivitasnya emang sejauh ini peran pertumbuhan pertanian untuk pertumbuhan kalten 25 itu tadi di atas 21 luar biasa besar dia nah kan bila kan dalam waktu dekat ini Juni-Juli akan selesai ekonomi sejauh mana data itu mampu menjawab pertanyaan baik di Indonesia dan khususnya dikadang-kadang ya tentu tidak semua data yang diguarkan melalui status memulai seluruh kebutuhan yes tapi memulai sebagian besar kebutuhan iya karena ini data yang dikumpulkan itu disusun atau kita portrait variable-variable yang berhubungan dengan portrait pemerintah ya bagaimana pemerintah sekarang khawatir bahwa petani ternyata sudah mulai tua-tua mudah-mudah tidak tertarik ada portrait petani lalu portrait terhadap kebutuhan portrait terhadap luas pertanian yang dia puasai termasuk asurancik petani itu kita portrait dan mudah-mudahan ini membantu dan setiap pertanian ini dilakukan dua tahap oke tahap satu untuk memotret jumlah total populasi lalu tahap dua tahun depan itu mendalami sebagian dari populasi oke untuk kita portrait variable yang lebih dalam lanjut oke yang mungkin bisa di analisis lebih dalam dan tentu bermanfaat bagi ke dalamnya jadi ini memang penting mbak bahkan presiden dalam rencana mensensi pertanian tahun 15 Mei di stana kemarin juga mengharapkan bahwa melalisis pertanian baik untuk program pertanian yang menjadi lebih baik lebih berkuali sehingga sehingga setiap pertanian benar-benar tercapai bukan cuma sekedar omongan tapi sudah ada pembangunan tanpa data tidak setahil itu memang setahil hati-hatikan seperti matanya kita ditutup selalu jalan nah sensus pertanian ini terakhir kan berapa 2013 jadi kalau sesuai oleh saya Merdeka ini ini sensus pertanian tahun 2007 terutama dulu tahun 63 mungkin tahun 63 apa yang membedakan pak 2003 ada beda gak pak antara sensus penduduk 2013 dengan nanti 2000 setiap sensus banyak penduduk sensus ekonomi dan tentu ada perkembangan perubahan tergantung dari kondisi kalau di pertanian ini kondisi atau perkembangan pertanian itu sendiri oke sekarang ini kan pertanian semakin berbeban ya ya kalau dulunya belum pakai alat-alat yang modern sekarang sudah pakai oke kalau dulu belum ditanyakan terkait itu ya ya tidak kasih berapa banyak ya ya tidak mungkin sama terus ya tapi ya pentingnya pakai karakter si petani ya dan sebagainya tanah itu ada di setiap 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 supaya bisa dibanding oke oke siapa yang terlibat di sini pak apa kacauan petani atau ketinggal pemerintah daerah terlibat jadi pertama respondenya dulu ya respondenya adalah petani oke jadi ada usaha petani peroran oke ada perusahaan pertanian berbadan hukum oke ada usaha petani lainnya petani lainnya itu ada pesantren yang mengusahkan pertanian itu jadi responden ada yayasan yang mengusahkan pertanian ada pelompok tani ada sekolah itu itu juga jadi responden itu dari disini responden oke nah pemerintah di luar BPS ya itu menjadi pendukung utama oke jadi kalau di daerah ini kan kalau di laporan nasional dulu ya presiden melalui metri-metri bikin surat dukungan oke bendami ke daerah supaya di gubernur kebawah gubernur kebawah gubernur kebawah gubernur kebawah nah mereka juga memberi feedback oke ini sebelum biarkan keitus semua data-data ee direktor risetan yang mereka punya itu diserahkan ke BPS untuk kita update oke jadi datanya nanti bukan cuman dinikmati oleh BPS ya udah update setelah itu dia gak akan kita beli lagi ke bina sebagai kit merit banknya gubernur kebawah gubernur kebawah itu dukungan sejari di luar yang inginat alhamdulillah bagi semuanya strikwis ya senang karena kesadaran untuk mereka ya kalau BPS kan cuma menyediakan data yang memanfaatkan tapi yang memanfaatkan itu pemerintah dan masyarakat termasuk funerisi oh iya benar ini pertanyaan seberapa i think sudah seberapa jauh tingkat kesadaran pemerintah terhadap data BPS ini menarik nih iya pemerintah kalau di kalteng ini ya kami kan selalu berkoordinasi ya dengan wali data wali data itu kepala dinas komik po ya kita juga selalu berkoordinasi dengan skerp ada kolom data itu berbeda ya jadi selama ini mereka juga menumpulkan data-data sektoran berdasarkan menulis asik komunikasi koordinasi data-data subjek NMBPS ini data yang mereka kumpulkan ternyata memang juga digunakan untuk berbagai kebikiran mereka kayak kerjaman ada evaluansi ini saya ingin mengambil kesimpulan bahwa mereka sangat terdantung dengan data oke dan ketika terdantung dengan data ya orang ramo ke BPS dan membangun data ini oke kalau tingkat masyarakat untuk yang sulpe 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 masyarakat tidak pernah terima semua atau harusnya di nolak nih ini kan belum berjalan untuk siarat pertanian ya ibu isu mudah-mudahan aware ya karena kebutuhannya sebenarnya kajib ya tapi berdasarkan pengalaman survei yang lain Alhamdulillah tingkat penerimaan ternyata yang baik kita ya itu yang baik oke itu agak merasa keberatan ditanyakan karena sebenarnya cukup tinggi oke berarti ada begini ada pesan gak mbak ke ada pesan gak ke masyarakat khususnya pertanian terkait dan kepemimpinan daerah terkait rencana DPS itu status pertanian di dunia di dunia ya kami sebagai lembaga yang ditugasi oleh mengundang itu perlu dukungan pertama dukungan dari masyarakat para petani usaha pertanian dan lain yang pemerintah akan berhasil dapat memberikan data sebenar-benarnya agar data yang dipukulkan tadi untuk kejaminkan kondisi yang sebenarnya itu ya pemerintah sebagai pihak tidak menjadi tersesat salah dalam menguat keinggiatan sehingga nanti ujung-ujungnya pada perlindungan masyarakat sendiri pemerintah akan berhasil menyelenggarakan program pembangunan jadi tidak kesahian jika mereka menggunakan data yang benar dan data yang benar tergantung dari Bapak Ibn selama Bapak Ibn memberi data yang benar Insya Allah kebijakan yang juga pemerintah baik pemerintah khusus maupun pemerintah daerah itu akan lebih optimal dan bisa meningkatkan jatuan petani umumnya itu harap Pak Pertanyaan terakhir Pak data-data yang dilahasikan dikumpulkan BPS itu kira-kira masyarakat bisa dapatkan enggak Pak? dan di mana? ya tentu sejalan dengan undang-undang kita bukan unik data ini terhengkar berkapi data yang kami sampaikan pada penyakit tentunya data yang sudah diagregasi yes tidak dibuat tabulasi dan sebagainya untuk data-data individu akan tetap menjadi asik buat BPS karena ini sepatnya asin ya benar jadi nanti tentu setelah hasilnya selesai selesai diolah datanya akan sangat terbuka untuk dikonsumsi oleh masyarakat masyarakat bisa mengkonsumsinya dengan cara datang langsung ke kantor GPR provinsi atau BPS Kabupaten Kota atau juga bisa mengakses website DPS baik BPS provinsi maupun BPS Kabupaten Kota jadi channel-channel untuk memperoleh data sangat terbuka kalau mencari alamat website itu bisa diakses kalau untuk konsultasi bisa melunjungi kami atau bisa juga ada alamat WA si cantik teman-teman ada 0811 0811 521 6200 0811 0811 521 6200 silahkan bisa lewat WA bisa telepon itu kami yang lumayan mantap oke mungkin itu teman-teman terima kasih banyak walaupun sebanyak kalau kita banyak banyak kita spesifikkan yang lebih menyebabkan seharian lagi surah barang antara kalteng surah barang antara kalteng bulan 8 10 12 11 12